Mereka yang berkecimpung di dalam bidang eksakta, eksakta itu ilmu pasti, pengertian pasti itu bukan matematik, pasti dan alam ya, eksakta itu, itu lebih mudah mengenal dekat dengan Tuhannya daripada ilmu sosial, apalagi ilmu hukum. Sungguhan, ilmu eksakta itu mudah mengenal Tuhan, Tuhannya. Kenapa? Ayat-ayat yang ada di dalam alam semesta ini kelihatan sekali bahwa itu adalah perbuatan suatu zat, yang tidak terjangkau oleh akal, tidak terjangkau oleh fisik, tidak terjangkau oleh yang disamakan dengan Allahu Akbar itu ya. Makanya orang-orang dalam ilmu eksakta itu mudah beriman daripada ilmu sosial. Orang-orang yang berkecimpung di dalam ilmu sosial. Saya lebih senang mendakwakan tentang pengetahuan ini kepada orang eksakta, akalnya lebih sehat. Ya, bukan berarti kemudian ilmu sosial itu jauh dari Tuhan, tidak juga. Kenapa? Karena di dalam Quran juga banyak ilmu-ilmu sosial. Sosial, artinya kalau dia mengunduh, kalau dia menggunakan firman-firman atau apa namanya, software sosial dari Tuhan, maka dia akan semakin kenal dengan Tuhan. Tuhan masalnya sekarang, ilmu sosial itu di atas muka bumi, dikuasai oleh ilmu-ilmu sosial yang non-tawhid. Dalam sisi ekonomi, sudah kapitalis yang digunakan. Dalam ilmu sosial, masalah hukum, tidak menggunakan ilmu-ilmu syariat keagamaan, akan tetapi atas dasar ilmu tata negara. Dalam memulakan sosiologi masyarakatan apalagi, bahkan yang dinamakan agama saja, dimasukkan bagian daripada unsur Buddha, unsur Buddha yang akan lebih susah. Makanya orang-orang eksakta itu akan lebih mudah. Ini kalau Anda baca, di dalam surat 190, Ahli Imbron kalau tidak salah tahun, sampai dengan 193. Penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan Allah, tetapi tanda-tanda langit dan bumi serai berkata, Ya Tuhan kami, jadilah engkau yang menciptakan ini dengan sia-siang. Masuki engkau, maka pelihalah kami dari siksa neraka. Hanya melihat benda langit saja, itu kan benda eksakta. Kelihatan. Berpikir dia, tidak mungkin itu terganti siang malam, bergilir tanpa tubrukan, ada bintang, ada yang bermacam-macam itu tadi. Tidak mungkin itu dibuat oleh manusia biasa. Atau dia terjadi by chance dengan kebetulan. Kalau tidak ada yang mengat, mengatur. Orang yang langsung tunduk, Masya Allah, ini sungguh pengaturan yang luar biasa. Maka akan mewujudkan pada dirinya, kemanapun dia berpaling, kemanapun dia berjalan, baik dia sambil berjalan, sambil duduk maupun sering berbaring, fokus hatinya. Tidak kelihatan apa-apa, kecuali yang terlihat adalah aw. Itu ini ayat. Ayat ini memberikan peluang kepada kita, mari kita wujudkan kita itu sebagai seorang manusia, yang bisa mengenal Allah-Nya di atas muka bus. Bukan di air. Tidak kurang kalau di air sudah tidak berguna ini. Masuk kuburan. Robana, atina, fitunia, asana, wafila, orti, asana, habis tidak berguna itu. Sudah masuk kuburan, ya. Karena dia sudah tidak bisa ber... Bahkan minta kembali ke dunia saja sudah tidak bisa. Sudah selesai. Oleh karena itu ayat-ayat ini dipraktekan sekarang. Allah itu ingin dikenali, kenali, kenal Allah aku. Ojo kenal Pak Ika, tapi kenali saya. Allah pun kenal Pak Ika, abis tuwe. Fisiknya. Semangatnya. Semangatnya, Masya Allah. Baru lahir. Nah, seperti ini tadi. Saya bercaya Ramadan karya begitu. Jangan kemudian setitman. Ngapain kok melok Pak Ika terus? Boleh sekali-sekali. Gak melok Pak Ika. Nah, ini kan sudah terjadi pelecehan kepada ayat. Padahal saya di sini ini, bukan saya. Saya mengunduh, saya mengejawatakan, menyampaikan firman. Masa diajak mendengarkan firman kemudian. Kebetulan yang bicara ini adalah mulutnya saya. Saya pada dasarnya saya itu tiada. Saya ada Adam. Yang ada siapa? Allah. Saya ketiadaan. Tapi firman ini tadi, kalau tidak diucapkan, kalau tidak dijabarkan, kalau tidak dijelaskan, hilang gak Quran itu? Hilang. Masuk museum nanti. Kan sudah banyak kitab-kitab sebelum Quran sudah hilang. Zabur. Di mana itu Zabur? Hilang kan? Toret. Lu ikut nabinya nabi besar itu. Musa. Musuhnya juga besar. Fir'aun. Fir'aun itu dibandingkan SBY, Pak Harto, sekarang siapa presiden? Jokowi. Gak ada apa-apanya itu dibandingkan dengan Fir'aun itu. Iya? Bayangkan Musa. Kayak begitu. Bawa firman Allah. Kemana itu firman Allah? Ilang. Isa alaih salam. Kurang apa? Cowor lahir, bisa jadi nabi. Dan kelahirannya juga abnormal, kan? Betul abnormal, ya? Artinya, dia tidak punya A? Punya A, ya. Abnormal positif. Tidak punya A? A, ya. Luar biasa. Kurang apa? Pertanyaan saya, mana kitabnya? yang dinamakan in? Hilang, kan? Hilang. Kurang bisa. Sama seperti itu. Bisa hilang. Kalau kemudian kita tidak melakukan penggalian. Hampir hilang itu. Begitu Rasulullah meninggal, Kurang belum ditulis. Masih dihapal saja oleh para sahabat. Dikumpulkan sahabat. Zaman Abu Bakar saja, belum ditulis. Tapi karena banyak sahabat yang hafal Kurang itu meninggal, baru kesadaran publiknya muncul. Kalau kayak demikian, di mana nanti? Barulah mereka membuat tulis. tulisan. Originalitasnya dipertahankan. Nah, bersyukur sampai kepada kita itu. Tapi kan bersyukurnya kita itu bukan, Alhamdulillah, saya sudah Islam. Dipertanyakan, Islam yang mana? Bagaimana ini tadi yang dinamakan ilahinya, Allahnya itu menjadi wujud di dalam kehidupan. Sehingga akan menjadi mengontrol kita. Bahwa makan kita, tidur kita, ketawa kita, guru kita, ibadah kita, main-main kita, itu pada dasarnya dalam kontrol ilah. Itu kan, itu baru rasanya surga serasa, eh apa? Dunia serasa sur. Sudah lo ya, saya kasih reset. Ingin hidup dunia serasa surga kan? Nanti kalau dibomberdemen dengan kesulitan, jangan mengeluh. Ayo, baca ton. Yang dibaca Pak Samsudin tadi, ayat keberapa? Di atasnya. ayat pertama, kedua. Kalian kabut itu tadi. Kalian kabut ayat kedua Pak. Iya, dibaca. Apakah manusia itu mengira, bahwa mereka didiakan saja berkata, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Artinya, bahwasannya dunia yang ingin diwujudkan menjadi rasa surga itu, ini di dalamnya adalah penuh uji, ujian. Pada saat Bapak Ibu mendapatkan kesusahan, dan sebagainya, tengoknya begini. Berarti saya dalam pemeliharaan Allah. buktinya apa? Diuji. Bisa dipaham? Bukan enak. Iya. Ujian dunia ini. Oh, kemana? Rasanya surga dunia ini adalah dengan uji? Ujian. Nah, itu dinimati. Oleh karena itu, apapun, beratnya ujian di atas muka bumi ini, bagi seorang beriman, tetap serasa surga. Paham ya? Pilih nanya dua. Mau menimatin tadi, segala ujian itu, sebagai nuansa surgawi, atau yang kedua? Yang pertama. Bukan, Tuhan. Yang kedua itu, ayat yang keempat. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan lukut dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka perkirakan. Hanya dua pilihan. Hidup ini hanya dua pilihan. Kamu di jalan Tuhan, visabililah, benar, mengejar pada Tuhannya. akan aku uji. Pasti aku uji. Untuk membedakan siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang bermain-main. Itu sudah semua. itu yang dinamakan dengan hukum ilah. Atau yang kedua, sudah saya ingin hidup seenak perut saya, tanpa dengan peraturan, tetap. Apakah mereka akan mengira bahwa mereka itu akan lepas daripada siksa aw? Hanya keluar. kan kita sebagai orang yang beriman, lebih baik memilih yang pertama. Pertama. Sudah. Insya Allah, beri aku kekuatan Tuhanku atas segala ujian aw? Itu. Mudah-mudahan nanti ibu-ibu bapak, sekalian, setelah kajian tentang Tauhid pagi ini tadi, akan berubah. Kalau masih diberi kesempatan oleh Allah beribadah di dalam ibadah-ibadah mahadok itu tadi, bukan kita mengejar pada ingin mendapatkan pahala, akan tetapi sebuah peluang agar supaya kita bisa berdekatan dengan ilah. Ilahi. Mudah-mudahan mereka yang dibombardemen dengan segala macam kesulitan, jangan lihat kesulitannya, tapi lihatlah pembuat kesulitan itu. pada saat Anda melihat pembuat kesulitan itu, maka kesulitan itu akan menjadi sirna. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang masih dikasih usia ini tadi, dengan visi, misi ketuhanan yang demikian mulia, bisa mengejawatahkannya dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari-hari. Mudah-mudahan kehadiran tempat ini tadi tercatat sebagai jihad visabilillah. Menghidupkan agama Allah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita masih tertinggal di belakang kita, masih dikasih peluang oleh Allah untuk bergabung pada kesempatan yang lain. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.